3, 2, 1 Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Arifin Pemateri keempat kita itu ada Bang Denny Batubara Bang Denny Batubara ini beliau adalah Saat ini menjadi eksekutif produser di Berita 1 TV Sebelumnya beliau cukup lama di Metro TV Kepada Bang Denny silahkan Waktu dan tempatnya saya persilahkan 10 menit juga sama dengan pembicaraan lain Silahkan Bang Denny Baik terima kasih Rinaldi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat tinggal kepada semua peserta Baiklah, kabar, sadonyo Nah kebetulan saya alumni SMA Satu Padang Yang berasal dari Pasaman Barat Jadi ini saya katakan pulang kampung ini Ke kampung Nah dulu mau masuk UNAN Tapi di UNAN belum ada ilmu komunikasi Jadi waktu itu saya ke USU Nah disini saya akan memaparkan Dari sisi saya sebagai pekerja media Nah sebelumnya salam hormat juga Buat para senior-senior saya Ada Uda Andre tadi Ada Mas Arifin Ada Mas Yadi ketua saya di IJTI Saya terakhir ketua Mas Yadi di Uji Kompetensi Jadi Gaya TV Mas Nah kalau saya dari sisi Dari sisi pekerja Itu Saya share screen Bang Dari saya aja ya Oke oke Bang Saya menyebut bahwa apa yang dialami oleh pekerja media di era pandemi saat ini adalah Hal yang akrobatik Karena melakukan apa yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya Nah mungkin kita semua Bapak-bapak semua Bapak-bapak semua Bapak-bapak semua Bapak-bapak masih ingat Dengan foto ini Nah jadi foto Nah ini adalah foto pas awal-awal COVID-19 ada di Indonesia Ini menandakan betapa gagapnya kita pada saat itu Semua TV kemudian memberikan protokol masing-masing tentang peliputan COVID-19 ini Nah ini jadi pebicaraan di mana-mana Di sosial media dan di mana-mana Dan ini memang pada saat itu kita belum mempunyai protokol yang seragam Tentang peliputan COVID-19 ini Nah ini terjadi pada saat Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa di Indonesia itu sudah ada pasien COVID-19 Nah sebenarnya pada saat COVID-19 ini terjadi di Wuhan, Tiongkok Media atau kami awak media itu sudah mengantisipasi atau sudah membiasakan diri dengan liputan-liputan tentang COVID-19 ini Tapi waktu itu kita memang betul-betul tidak menyangka bahwa Apa yang kita liput setiap hari itu Tentang kondisi di Wuhan dan sebagainya Tentang misalnya tentang yang antri makanan, pasar ditutup dan sebagainya itu Akhirnya juga menjadi liputan sehari-hari kita di Indonesia Nah pandemi COVID-19 ini juga membuat para pekerja media mendapatkan pengalaman yang sangat berharga Karena liputan COVID-19 ini akhirnya ada di depan wata Pada saat ini masih ada perdebatan di ruang redaksi misalnya antara produser dan reporter Apakah live report itu harus pakai masker atau tidak Atau misalnya di instansi yang justru menyuruh media membuka masker Karena mereka tidak mau kantor mereka dianggap sudah ada COVID-19 Hal-hal yang sangat sepele yang kemudian akhirnya ada aturan khusus yang mengatakan bahwa semua orang harus pakai masker Nah pada saat itulah kemudian pekerja media memberitakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri Di tengah bajanya berita yang beredar di sosial media Kalau Anda misalnya punya 20 grup WhatsApp Nah mungkin Anda menerima 20 pesan yang sama di grup yang berbeda itu Nah kita sebagai media yang benar-benar kita ingin menyampaikan atau memberitakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat Setelah adanya COVID-19 di Indonesia itu Nah kalau saya membagi periode ini menjadi tiga Yang pertama itulah periode adaptasi di mana seluruh newsroom media di Indonesia kemudian mengubah cara liputannya Bagaimana tim liputan harus ke lapangan Bagaimana tim redaksi di kantor harus bekerja dengan menggunakan masker Kemudian harus duduk dengan berjarak Dan di tengah warga lain disuruh untuk berdiam di rumah Kami para pekerja media justru disuruh untuk tetap ke kantor Karena harus terus melakukan peliputan Nah itu juga menjadi satu tantangan tersendiri bagi kami Bagaimana kami kemudian harus tetap diangkutan umum misalnya Dengan segala protokol kesehatan yang ada Nah setelah periode adaptasi ini berlangsung Maka kita masuk ke periode inovasi Di sini kita awak media melakukan banyak perubahan program Mengurangi banyak program kemudian mulai terbiasa dengan teknologi Acara talk show yang sebelumnya mendatakan arah sumber tidak bisa lagi Akhirnya mau tidak mau kita akhirnya belajar lebih cepat tentang teknologi Yang mungkin jika tidak ada COVID mungkin kita baru akan menggunakan ini mungkin 5 atau 20 tahun lagi Tapi karena ada COVID mau tidak mau kita dipaksa untuk lebih dulu menggunakan teknologi ini Makanya sekarang acara-acara talk show di televisi bahkan acara hiburan juga sudah mulai menggunakan teknologi Bisa dengan Zoom dengan Skype dan sebagainya Nah kalau kata orang di tengah musibah selalu ada berkah Nah ini bagi dunia televisi ini adalah berkah Karena dengan semakin lamanya orang di rumah Maka waktu mereka untuk menonton televisi juga semakin lama Dan di Amerika memang ada juga yang survei yang mengatakan bahwa Waktu orang menonton televisi itu lebih larut sekarang Karena semua orang ada di rumah Dan juga orang-orang melenial semakin banyak yang mengakses berita Nah sementara di Indonesia dari survei news center baru bulan April kemarin Mengatakan bahwa 61% respondent yang mereka survei Itu melakukan pengecekan berita terkait dengan COVID-19 beberapa kali dalam sehari Jadi ini adalah sisi berkah buat para media Nah seperti yang disampaikan oleh Uda Andre tadi Ada tiga sumber informasi teratas terkait COVID ini Yang ada di Indonesia dari Surupaya News Center 80% itu menggunakan media sosial 77% menggunakan televisi Dan 56% mencari lewat pencari online Jadi di tengah musibah ini Media seolah-olah kembali mendapatkan tempatnya di sini Nah Yang terakhir itu adalah Saya sebut dengan prioritas edukasi Di mana kami sebagai warga Yang harus melakukan protokol kesehatan Juga harus memberikan informasi kepada warga lain Bagaimana cara melaksanakannya Nah mungkin Kita tidak pernah membayangkan sebelumnya Kalau misalnya ada breaking news hanya tentang update korban Tidak ada beda dari informasi kemarin Kecuali jumlah update korban Jumlah korban meninggal Jumlah tambahan orang yang sakit Dan sebagainya Dan juga di periode edukasi ini Kami sebagai pekerja media Kemudian banyak memberitakan Apapun yang menjadi panduan Kesehatan Kemudian memberitakan Kegiatan-kegiatan kemanusiaan Saling bantu warga Dan sebagainya Bahkan kami mencari sendiri Jadi misalnya Ada dokter olahraga Misalnya yang membuat panduan Bagaimana berolahraga yang benar Di pasal pandemi Kami beritakan Meskipun kemudian ada Dokter olahraga yang lain Yang mengatakan Panduan itu salah Akhirnya mereka saling Saling berlomba Untuk memberikan panduan Yang benar Nah ada yang menarik Kalau menurut saya Satu menit lagi ya Bang Iya Orang yang ada di foto ini Saya kira Layak kita sebut sebagai Man of the Year Fokus ke yang sebelah kiri Pak ya Bapak Ibu Yang silahkan Jadi Pak Ahmad Yuryanto ini Adalah manusia pertama Di Indonesia Yang bisa live Tiap hari di televisi Berturut-turut selama Tiga bulan tanpa henti Dan live-nya itu Di acara Breaking News Di semua TV Saya kira tidak ada orang Di Indonesia yang mampu Melakukan ini sebelumnya Bahkan Presiden Joko Widodo Tidak akan pernah seperti ini Nah meskipun Dalam seminggu terakhir Ada sosok lain Dokter Reza Ketua Asmoro Tapi Yang tadinya kita kira Akan menggantikan Konversi PERS itu Nah ternyata tetap Pak Yury ini Tetap Tampil juga Nah artinya Kami sebagai media Bagaimanapun juga Itu selalu Memberikan porsi Kepada Semua informasi Apapun yang terkait Dengan new normal ini Kami memberikan Durasi Kami memberikan Bahkan Acara untuk Hal yang seperti itu Itu adalah Breaking News Hampir di Di semua TV Dan yang paling penting Menurut saya adalah Memberikan informasi Kepada masyarakat Bahwa New normal ini Adalah Sebelum normal Karena yang terjadi Pada saat ini Adalah Masyarakat Menyangka bahwa New normal itu Adalah kembali Ke normal Dengan syarat Pakai masker Dan jaga jarak Nah itu yang harus Dilakukan oleh kami Sebagai media Untuk memberikan info Kepada masyarakat Bahwa New normal itu Adalah Belum normal Demikian Dari saya Kembali ke Rinaldi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Bang Denny Terima kasih Kang Yadi Terakhir Bang Denny Silahkan Bang Denny Menanggapi Sebentar Oke baik Terima kasih Rinaldi Dari Beberapa pertanyaan tadi Ada beberapa yang Tidak bisa saya jawab Soal Kebijakan redaksi Dan sebagainya Karena Itu Beda urusan Dengan kita Tapi secara umum Secara pribadi Saya bisa Mengatakan bahwa Sebetulnya kondisi Iklan yang sedikit Itu sebetulnya Bukan hanya terjadi Setelah covid Tapi sebelum covid pun Penetrasi dari Sosial media itu Memang sangat Mengganggu iklan Ya mungkin Kalau kita beriklan Misalnya di facebook Di google Di youtube Kita bisa menentukan sendiri Siapa yang akan Menonton Iklan kita Usia berapa Tinggal di mana Dan sebagainya Dan itu beda Dengan Di tv Jadi mungkin Kawan-kawan di kampus Mungkin bisa meneliti juga Bagaimana Bagaimana pengaruh Sosial media itu Ke Iklan-iklan Di televisi Dan itu juga menjawab Mengapa Saat ini Media itu Sebagian besar Iklan itu Justru dari Instansi pemerintah Nah itu mungkin juga Menjadi jawaban Mengapa Saat ini Sebagian besar Iklan itu Dari Instansi pemerintah Dan itu mungkin Nanti ada hubungannya lagi Dengan output Dari berita Media Yang Iklannya dari Instansi pemerintah Itu bisa satu seminar lagi Nanti Yang kedua Tentang Masalah Bagaimana media Kemudian Meng-cover Semua Semua pelikutan Tentang COVID Nah kalau kami Kalau saya Dari pengalaman Pribadi kita Di tengah Keterbatasan Karena ada setengah tim Yang libur Dan setengah yang kerja Dan kemudian Jam kerja Yang Yang bertambah Karena libur Banyak Misalnya Nah kita juga Terus berupaya Untuk Menampilkan Berita-berita Yang Memang perlu Untuk Pemirsa Nah jadi Kalau kami Itu menyiasatinya Dengan Memantau Sosial media Jadi kita Memilih Postingan-postingan Dari Letizen Yang bisa Kita kutip Sebagai Berita Yang bisa kita Siarkan Tapi bukan Di Program Utama Biasanya Di program-program Yang Sitanya Hiburan Jadi Misalnya Kita Pernah Menerima Video Tentang Mahasiswa Di Daerah Terpencil Yang harus Naik ke Bukit Kemudian Naik ke Atas Pohon Dan Atas Pondok Untuk Mendapatkan Sinyal Handphone Karena Harus Belajar Online Nah itu Kemudian Kita Ambil Kita Beritakan Dengan Narasi Bahwa Kebetulan Pada saat itu Sehari sebelumnya Mendikbud Itu Mengatakan Terkejut Bahwa Di Indonesia Masih ada Daerah Yang Belum Diadil Listrik Nah kita Kemudian Menampilkan Itu Untuk Semacam Memberikan Edukasi Bahwa Itu Bukan Ngomong Kosong Artinya Daerah-daerah Yang belum Ada Listrik itu Banyak Jadi Nah kebetulan Daerah Yang kita Dibatakan Waktu itu Kita Ambil Dari Sosnet Salah Satu Mahasiswa Di Daerah Pasaman Barat Yang harus Naik Pohon Untuk Mendapatkan Sinyal Handphone Nah kita Dari Akun-akun Netizen Ini Kita Banyak Terbantu Karena Banyak Netizen Yang Kemudian Mengirimkan Sisi Kemanusiaan Bagaimana Mereka Saling Menumpulkan Bahan Makanan Untuk Diberikan Kepada Orang Yang Tidak Mampu Selama Masa PSBB Dulu Dan Sebagainya Nah Selain Itu Kita Kita Tetap Mengirimkan Tim Kita Ke Lapangan Ke Tempat Yang Memang Harus Menghadirkan Kita Sebagai Reporter Tapi Untuk Situasi Tentu Yang Tidak Harus Menghadirkan Kita Hadir Kita Sekarang Sudah Untuk Pernyataan Sebagainya Sekarang Kita Lebih Banyak Menumpulkan Menutip Dari Live Mereka Bisa Di Live Di Youtube Atau Live Di Zoom Dan Memang Covid ini Membuat Kita Lebih Cepat Untuk Melaksanakan Apa Namanya Itu Lebih Cepat Menerapkan Teknologi Komunikasi Yang Lebih Canggih Itu Oke Baik Baik Cukup Bang Dini Saya Sebagai Moderator Mengucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Dekan Tadi Yang Sudah Membuka Acara Kepada Pembicara Udayulandreda Ruiz Kepada Mas Arifin Kepada Kang Yadi Kepada Bang Deni Atas Sharing-sharingnya Pada malam Ini Mudah-mudahan Ini menjadi Satu Amal Jariah Bagi Kita Semuanya Baik Bapak Ibu Sebelum Acara Ini Ditutup Mohon Kita Akan Foto Bersama Kameranya Diaktifkan Kita Foto Bersama Dulu Sudah Diambil Saya Hitung Satu Dua Tiga Kita Foto Bersama Baik Satu Dua Tiga Oke Baik Terima Kasih Bapak Ibu Semuanya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dari Saya Moderator Sebagai Informasi Kami Dari Jurnal Ibu Komunikasi Mengadakan Seminar Seris Ini Setiap Dua Minggu Sekali Rabu Dua Minggu Lagi Jam Delapan Malam Juga Ada Seri Keempat Dan Begitu Juga Dengan Kami Menerima Tulisan Tulisan Bapak Ibu Yang Berkenan Diterbitkan Di Jurnal Kami Jurnal Kami Sudah Terindeks DOAJ Kalau bagian Ini Pangkat Tentu Kumnya Cukup Besar Ini Dan Sudah Masuk Cinta Juga Mungkin Itu Dari Saya Bila Taufik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Alam Semuanya Bapak Ibu Warahmatullahi Warahmatullahi